Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah teman-teman balik lagi di channel kita ini belajar membaca kitab gundul pada kesempatan kali ini kita telah sampai kepada video yang membahas tentang isim khusus apa sih isim khusus itu akan kita bahas panjang lebar supaya kita paham terus kemudian ngerti cara penggunaannya seperti apa isim khusus adalah ya sama seperti isim-isim yang lain cuma dia lebih khusus dan lebih spesifik dan lebih memiliki karakteristik yang khusus dalam pengaplikasian terhadap rumus nah disini kita ada beberapa contoh isim khusus yaitu Ibnun atau Bintun Abun dan kawan-kawan nama orang jadi nama orang ini salah satu contoh isim khususnya sederhananya adalah nama orang seperti Muhammadun terus kemudian Ahmad terus kemudian Usman terus yang dua suku kata Abu Bakrin yang satu suku kata Umar Aisyah Umu Abdillah dan lain sebagainya itu nama orang ya jadi kita akan menganalisis rumusnya seperti apa ketika isim itu berupa nama orang maka kita harus mengkategorikannya sebagai rumus isim khusus tidak bisa menggunakan rumus yang sudah kita pelajari rumus isim yang sudah kita pelajari pada video-video sebelumnya maksudnya gak bisa sama spesifik seperti itu karena memiliki perlakuan yang khusus disini ada Ibnun Bintun Abun dan kawan-kawan dan nama orang oke langsung saja kita lihat disini ya pertama isim khusus Ibnun Bintun tadi ada berapa ada tiga pelajaran dalam apa namanya bab isim khusus ini mungkin di video kali ini kita hanya akan bahas singkat supaya paham dulu inti daripada isim khusus ini baru nanti di video-video berikutnya kita akan rinci secara detail tidak usah khawatir ya teman-teman semuanya insya Allah pasti bisa isim khusus Ibnun atau Bintun disini kita bisa lihat digunakan untuk penyebutan biasanya tapi kita gak perlu tahu ya penyebutan untuk apa Ibnun Bintun ini yang penting kita bisa bacanya dulu wah gampang kalau digunakan untuk apanya ya tapi yang kalau pun harus tahu itu biasanya digunakan untuk bertemu nama orang contoh rumusnya seperti ini nama orang satu bertemu dengan Ibnun atau Bintun bertemu nama orang dua jadi ada tiga pola ada tiga pola ada tiga kolom satu dua dan tiga kolom satu adalah nama orang pertama kolom dua adalah Ibnun Bintun kolom tiga adalah nama orang kedua nah kita lihat rumusnya disini nama orang pertama itu tanda tanya kita tahu dong tanda tanya itu maknanya apa seperti rumus-rumus yang sebelumnya tetap berlaku yaitu apabila didahului amil nah itu rumus ya bergantung amil intinya apabila didahului amil tidak ada amil maka dibaca rova kalau didahului amil nasob maka dia dibaca nasob kalau bertemu atau didahului amil jer maka dia dibaca jer sedangkan Ibnun atau Bintunnya dibaca apa dibacanya tanda tanya juga tanda tanya itu berarti maksudnya adalah sesuai atau ngikut tanda tanya yang di depan kalau di depan sini dibaca rova maka di sini rova kalau nama orang satu dibaca nasob maka Ibnun Bintun dibaca nasob kalau orang nama orang satunya ini dibaca jer maka Ibnun Bintun dibaca jer seperti itu kalau sudah ketemu ininya kolom satu dan kolom duanya kita sudah berhasil analisis rumusnya maka nama orang berikutnya setelah Ibnun atau Bintun intinya nama orang setelah Ibnun atau Bintun nama orang yang terletak setelah Ibnun atau Bintun itu pasti jer seperti itu ya gampang sekali nama orang pertama tergantung amil nama orang kedua mengikuti amil nama orang pertama kalau dia rova ikut rova kalau dia nasob ikut nasob kalau dia jer ikut jer dan nama orang yang kedua itu setelah Ibnun Bintun pasti jer nah di sini ada ketentuan-ketentuan nanti kita akan langsung bahas contohnya biar langsung bisa Ibnun Bintun mengikuti nama orang sebelumnya ini bisa dibaca sendiri ya di pause klik dibaca sendiri dipahami kalau enggak kalau belum paham ini dibaca ulang boleh tapi tadi ini penjelasannya sudah kita bahas ya tadi waktu membahas rumus-rumus ini ya sekarang kita langsung ke halaman 31-32 contohnya adalah langsung nih contohnya gampang kita pakai nama yang mudah sekali ya Muhammadun Muhammadun tanda tanya kan tadi kan ya dibaca sesuai amil dibaca sesuai amil kalau dia tidak ada amil berarti Muhammadun kalau ada amil inna disini inna muhammadan kalau ada amil jer bi atau fi atau ila ila muhammadin itu Muhammadun dibaca sesuai amil terus kemudian Ibnun atau Bintun karena berhubung Muhammadun adalah laki-laki kita pakenya Ibnu bukan Bintu ya Ibnu tadi kan Ibnun kenapa kok bisa jadi Ibnu karena akan masuk ke isim khusus berikutnya maka isim yang pertama tidak boleh tanwin disini ya tidak boleh tanwin Muhammadun Ibnu Muhammadun Ibnu inna muhammadan ibna inna muhammadan ibna min muhammadan ibni nah seperti itu ya kelihatannya kita polanya sudah mulai terbaca tinggal nanti yang penting ininya dulu nih dua kolom ininya dulu nih kalau dua kolom ininya bisa ditentukan maka nama orang yang kedua gampang itu langsung saja jer seperti itu abbasin abbasin jadi walaupun ininya rofa nasob jer ini tetap jer ini rofa nasob jer ini tetap jer gampang ya gampang banget insya Allah bisa amin ya kita ulang lagi muhammadun ibnu abbasin muhammadun ibnu abbasin inna muhammadan ibna abbasin min muhammadan ibni abbasin abbas tidak berubah ya karena memang dia statusnya adalah nama orang nama orang kedua nama orang pertama dibaca sesuai amil ibnun bintun mengikuti nama orang pertama nama seperti ini nama orang kedua pasti dibaca jer nah itu mudah sekali ya baik ini keterangannya ada di sini kalau teman-teman semuanya lupa bisa dilihat di bukunya jangan lupa dapatkan bukunya ada di kolom deskripsi disitu ada linknya bisa di klik langsung ke order pembelian insya Allah semoga dimudahkan dalam belajar diberikan keberkahan ilmu dan waktunya amin amin serta tidak ketinggalan diberikan keberkahan rizki amin amin ya rabbal alamin nah itu adalah satu ya muhammadun ibnu abbasin satu suku kata sekarang kita akan masuk ke bab berikutnya sub sub bab berikutnya nama orang satu suku kata dengan basic rumus yang ini oke nah ini ada beberapa ada dua rumus ada dua contoh ya oke langsung saja nama orang satu ibnun bintun nama orang dua polanya perhatikan nama orang satu ibnun bintun nama orang dua nama orang satu ibnun bintun nama orang dua muhammadun ibnu abbasin muhammadun ibnu abbasin disini ada muhammadun nama orang satu sesuai amil ibnun bintun ikut ke muhammadun u-u-u-u-u-u-u abbasin pasti jir inna muhammadun ibna abbasin min muhammadin ibni abbasin hindun bintu muhammadin hindun dibaca rova karena tidak ada amil hindun bintu mengikuti rova mengikuti nama sebelumnya bintu dibaca rova mengikuti nama sebelumnya yaitu hindun yang dibaca rova 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 hindun bintu muhammadin pasti jir kenapa rumusnya jir karena setelah ibnun bintun pasti jir ingat rumus sederhana sekali setelah ibnun atau bintun pasti jir ini biasanya digunakan ketika kita membaca sanat hadis ya sanat hadis itu kan banyak nama-nama orang nah disitulah paling paling sering kita ketemu ibnun bintun dan gak usah khawatir ketika ketemu ibnun bintun nama orang pertama bergantung amil atau bergantung kondisi ibnun bintun yang ngikut nama orang pertama nama orang kedua pasti dibaca jir hindun bintu muhammadin terus kemudian next nah disini ada contoh-contoh contoh-contoh ibnun bintun dibaca nasob tadi kan sudah yang dibaca rofa ya sekarang contoh-contoh ibnun bintun yang dibaca nasob inna muhammadan ibna abbasin inna muhammadan ibna abbasin inna fatimata binta muhammadin inna fatimata binta muhammadin ini rumusnya sudah ada semua min muhammadin ibni abbasin min hindin binti muhammadin min hindin binti muhammadin ini semuanya mudah sekali ya tadi kita baca rofa ini cara baca nasobnya ini cara baca jirnya alhamdulillah sampai sini tidak ada yang kesulitan alhamdulillah mudah-mudahan tidak ada yang kesulitan karena memang ini mudah sekali sekarang kita cukupkan dulu sampai disini nanti akan kita lanjut pada episode berikutnya apa ya apalagi ya 4x4 sama dengan 16 sempat gak sempat jangan lupa di subscribe wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati